Rasa kali ini bisa buat stok lauk kering Soalnya dia tuh bisa disimpen tahan sampai 2 minggu Kali ini aku mau bikin sambal tongkol Dimakan sama nasi putih gini aja udah enak banget Gimana cara bikinnya? Disini bakalan aku kasih tau resep lengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channelku ini Biar kamu gak ketinggalan resep lainnya Pertama-tama disini aku siapin dulu ikan tongkol Ini tuh ikan tongkol biasa ya Bukan yang ikan tongkol pindang Kebetulan aku beli itu udah mateng seperti ini Ikan yang aku pake disini kurang lebih itu beratnya sekitar setengah kilo Nah sebelum dimasak Karena ini mau dibikin sambal Biar gampang makannya Ikannya ini aku suir-suir dulu Untuk suirannya ini modelnya tuh agak besar-besar Jadi gak yang terlalu halus banget Biar nanti waktu digoreng itu dia gak hancur Nah ini dia setelah selesai disuir Duri-durinya juga udah diilangin Kita sisihin dulu Selanjutnya ini aku siapin untuk bahan sambalnya Disini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar sama cabai rawit Nah biar gak repot Semuanya ini mau aku cepat aja dulu Nah untuk banyaknya cabai rawit Ini sebenernya tuh opsional aja Kalau suka pedas bisa ditambahin takarannya dari yang di resepku ini ya Dan ini dia setelah di chopper Jadi teksturnya tuh masih agak kasar-kasar gitu Terus untuk selanjutnya Ini ikan tongkol yang udah disuir-suir tadi Mau aku goreng dulu Waktu gue gorengnya nih hati-hati aja Karena dia tuh agak nyiprat-nyiprat gitu Kalau mau sebelum goreng Minyaknya tuh bisa ditaburin tepung Biar nanti waktu kita goreng ini gak nyiprat-nyiprat minyaknya Nah tongkolnya ini aku gorengnya tuh sampai bener-bener kering ya Biar dia tuh bisa beneran awet tahan lama Kalau dirasa gorengannya udah kering bisa diangkat terus ditiriskan dulu Nah terus minyak bekas gorengan tongkolnya tadi Ini mau aku pakai untuk ngegoreng sambal yang udah dicopar tadi ya Ini langsung aja dituang semua ke dalam minyak Nah untuk ngegorengnya ini Kita tuh gak pakai air sama sekali Ini diaduk-aduk aja terus Sampai sambalnya mateng dan aromanya wangi Setelah wangi ini aku tambahin juga laos sama daun salam Terus ini dimasak lagi sampai dia ini beneran kering Jadi dia tuh udah gak mengandung air lagi ya Dan jangan lupa di seasoning juga biar gak hambar Disini aku pakai garam, gula sama kaldu bubuk juga merica Nah ini masih aku masak Aku aduk-aduk lagi Sampai si sambalnya ini beneran udah gak ada airnya Pokoknya kuncinya biar awet itu sih Sama pakai minyak yang banyak ya Kalau sambalnya udah mateng, udah kering Baru deh tongkolnya ini bisa masuk Kemudian tinggal dicampur aja antara sambal sama tongkolnya ini Kalau udah kayak gini tuh gak perlu lama-lama Yang penting itu sambal sama tongkolnya ini udah kecampur rata Dan ini dia setelah sambal tongkolnya udah mateng Bisa dituang di piring dulu selagi masih panas Nah kalau mau lebih awet sebaiknya disimpan di wadah tertutup Jadi tunggu dingin dulu ya Setelah itu baru simpan di wadah tertutup Mulai disimpan di suhu ruang Atau kalau mau lebih awet lagi bisa disimpan dalam kulkas Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai habis Sampai jumpa di videoku selanjutnya